Intro Kita kembali lagi di sirapan kolbu Sejukan hati Yang ngantuk mana suaranya? Oh kalau ngantuk suaranya gitu ya? Yang lapar mana? Laper semua Ini campur ini Kedengeran Bu, kalau ngantuk, kalau lapar gak apa-apa Jangan dipenem dalam hati Jangan jadi jengkel ya Pokoknya kita harus jujur sama setiap keadaan Tapi di sirapan kolbu Selalu punya cara, punya trik Untuk membuat ibu-ibu jamaannya segar kembali Untuk bisa mendapatkan ilmu di sirapan kolbu dengan baik Caranya gimana? Hadap kiri Ayo hadap kiri semuanya Yuk Kita hadap kiri dulu Pijit-pijit dulu Masa dulu Ayo bu Pijit-pijit bu Adap kanan Tepuk tangan Tepuk tangan Asik Tapi segar semua? Senang 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 semuanya? Senang Tepuk tangan dulu Selanjutnya Saya akan berbagi ilmu dengan pemisah dirumah Juga ibu-ibu jamaah sekalian Yang akan memberikan tausia Saat ini Insya Allah Bikin ibu-ibu semua seger Nggak ngantuk lagi Siapakah dia? Ustaz Hakim Irza Tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya RUG nggak dipijit Biasanya dipijit Biasanya dipijit ya Nanti lahir Ustaz Siap Alhamdulillahi wakafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin il Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Amma ba'd Subhanallah walhamdulillah Wa ala ilaha illallah wa allahu akbar Pemirsa Siraman Kolbu MNCTV Alhamdulillah hidup ini penuh dengan rezeki Betul nggak ibu? Dari mulai lahir sampai detik ini Sedikitpun Allah tidak memutuskan rezekinya untuk kita semua Rezeki itu banyak Apa bu? Banyak Saking banyaknya kita yang lupa bersyukur Yang kecil-kecil deh Rumah nggak kebocoran Rezeki Anak sehat Rezeki Suami ganteng Rezeki Suami jelek Rezeki Musibah Rezeki Masa musibah Semuanya rezeki Termasuk jodoh juga Rezeki Rezeki Nggak usah Nggak usah pusing Cari perhatian Allah Nanti Allah kasih jalan yang terbaik Allah itu harus dicari perhatiannya ibu Sama kayak suami ibu Ibu kan kalau lagi nanggung bulan nih Garam habis Beras habis Kadang beras digadoin Nggak ada nasi Nyari perhatian suami Betul nggak bu Habis suku dia dandan Blast on yang kanan merah Yang kiri biru Kan mulai nyari perhatian suami Betul nggak Kalau nyari perhatian suami Pakai baju yang rapi Yang wangi Jangan di rumah Dasran doang Menang bolong Kancing copot Disambung sama peniti Pasti peluk sama lakinya Lakinya ketusuk Cari perhatian suami Begitupun Allah Kalau kita lagi perlu jodoh Yang punya jodoh Allah Kita mati-matian kayak cari jodoh Tapi kalau Allah belum kasih Maka belum berjodoh Tapi Kalau Allah mau kasih Baru ketemu sekalipun Insya Allah berjodoh Maka syaratnya tiga Yang pertama Ketika orang ingin Mencuri perhatian Allah Kuatkan niat The power of niat Apapun Sesuatu yang sudah kita niatkan Kalau niat kita kuat Insya Allah kesampaian Betul nggak Contoh yang paling gampang deh Orang kan kalau pergi haji Mesti punya fulus Betul nggak bu Ada fulus Mulus Nggak ada fulus Mom Fulus Tapi haji ini urusan Allah Berapa banyak orang yang nggak punya fulus Tapi bisa berangkat Iya nggak bu Tukang beca naik Haji Bang bubur Paling apa Terus ada tukang parkir naik Haji Ada tukang gado-gado naik Haji Ada bu haji naik Eh Demen banget ini Itu urusan haji Sama Haji rezeki Jodoh juga rezeki Maka ditunggu Atau berusaha Usaha mah harus Maka yang pertama Kuatkan niat dulu Inna ma la'ma lubin niat Wa inna ma likulim ri'in manawa Yang dilihat sama Allah itu Seberapa kuat niat Orang mencari jodoh Yang kedua Jangan cuma niat bu Ibu mau makan nih Niat doang Niat ah liatin Nggak nyamperin Kenyang nggak Aus Niat minum Nggak ambil gelas Ngambil air Jadi kembung nggak Nggak Harus melakukan sesuatu Berusaha Yang ketiga Yang tidak kalah penting Jangan lupa Kita harus berbuat baik Dengan niat Hanya untuk Allah Allah yang maha tau kok Kita sedekah Kita zakat Nggak iri sama tetangga Baik sama saudara Berbakti sama orang tua Allah Zat yang paling tau Apa kebutuhan kita Kalau Manusia itu kan bu Kadang cuma nebak-nebak doang ya Betul nggak ibu Oh ini lagi Nggak punya uang Kadang orang Saking akrabnya bu Saking akrabnya Ibu punya temen Akrab Jangankan ibu Ngomong Lagi perlu uang Ibu dateng Nggak perlu ngomong deh Nyetel muka aja dikit Muka-muka susah gitu ya Orang tau nggak Kalau yang namanya sahabat Kita perlu uang Tau Berbuat baik itu Kepada orang lain Dengan niat Lillahi ta'ala Dengan prinsip Inna salati wa nusuki Wa mahya Wa amati Lillahi Rabbil alamin Hanya untuk Allah Allah akan Memberikan Apa yang paling kita perlu Yang lagi perlu jodoh Insya Allah dikasih Dengan apa Berbuat Baik Yang lagi perlu rumah Insya Allah dikasih Rumah Karena Allah yang paling tahu Dengan apa Dengan berbuat baik Ibu berbuat baik Niatnya cuma dapat mobil Jual motor Ah jual motor ustaz Ah biar dapat mobil Eh ujung-ujung ya Motor kejual Mobil kagak Tapi kalau seandainya pun Dapat mobil Yang Allah kasih Ya sebatas mobil Kenapa Mintanya cuma mobil sih Betul gak Harusnya jangan cuma Minta mobil Lillahi ta'ala aja udah Insya Allah Allah yang paling tahu Apa yang dibutuhkan Setiap kita Dan Allah akan memberikan Yang terbaik Dari yang setiap kita minta Amin Ya Rabbal Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengetahui Apa yang kita butuhkan Akan mengabulkan Insya Allah Apa yang kita butuhkan Terlebih dahulu Selalu mengetahui Selalu mengetahui